Dipersembahkan oleh Sehingga banyak warga yang belum mendapatkan akses Untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang layak Lantas bagaimana seharusnya negara menjamin layanan kesehatan bagi semua warganya Untuk membahasnya di studio telah hadir Pimpinan fraksipan MPRI Bapak Ali Tahir Pak Ali, terima kasih sudah ada bersama kami Pak Ali, kalau kita membahas mengenai pemenuhan pelayanan kesehatan Kita harus berbicara dulu mengenai konstitusi dan juga angkaran yang nanti akan keluar Ini menurut Anda apakah konstitusi kita sudah menjawab mengenai pemenuhan pelayanan kesehatan kita sebetulnya Terima kasih Mas Enggan Dari sisi pelayanan kesehatan bagi bangsa Indonesia kita bersyukur Kenapa kita bersyukur? Secara konstitusional di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu Negara memiliki empat tujuan dasar Pertama adalah melindungi segena tumpah darah Indonesia Memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan baksa dan ikut serta melesanakan ketentipan dunia Empat pilihan itu yang paling pokok dalam tujuan negara Kita keluarkan satu saja Memajukan kesejahteraan umum Artinya disitu kebutuhan rakyat yang paling mendasar Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara di dalamnya Apa saja itu ada sandang, ada papan, ada pangan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada infrastruktur dan lain-lain sebagainya Dalam kaitan dengan kesehatan kita luar biasa juga Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan Yang kedua pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan Dan juga mendapatkan jaminan kesehatan Pada pasal 34 ayat 2 nya Ayat 1 nya mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Jadi kalau proteksi dalam konteks konstitusi Sebenarnya negara sudah sangat jauh memproteksi warga negaranya pada sektor kesehatan Tergantung bagaimana pelayanan kesehatan dari sisi serana-perserana Kemudian tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatannya Bapak Ali kalau kita bicara mengenai kesehatan sudah dijamin oleh negara Tapi kan kita juga harus melihat dulu nih Seberapa besar anggaran yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah Untuk memprioritaskan sektor kesehatan seperti apa Bagaimana postur anggaran kita di APBN menurut Anda Waduh luar biasa pertanyaan bagus sekali Pertanyaan Mas Enggar bagus luar biasa Jadi artinya biar masyarakat juga faham Bahwa undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Telah mengamanatkan kepada bangsa Indonesia bahwa Anggaran minimal dari total anggaran belanja negara Itu 5% itu untuk sektor kesehatan Alhamdulillah tahun anggaran 2016 itu ternyata anggaran sudah 5% Meningkat? Meningkat aja Dari 42 triliun menjadi 75 triliun usulan Kemudian kemudian APBN itu menjadi 63,7 triliun Coba bayangkan Peningkatan sangat luar biasa Nah peningkatan itu kan dalam rangka apa? Tak dalam rangka untuk meningkatkan sektor pelayanan kesehatan Bagi masyarakat pada 4 hal Satu itu adalah promotif Kemudian preventif Yang ketiga itu kuratif Yang keempat rehabilitatif Kalau yang pertama promotif itu dan preventif itu tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat Untuk menjaga kesehatannya Mulai dari aspek lingkungan Kemudian aspek sosial masyarakat Nah kalau baru kuratif tindakan medis itu baru ke rumah sakit namanya kuratif Dan juga rehabilitatif Jadi angka 63 triliun itu bukan sedikit itu Jadi tahun ini Tahun 2016 itu Kesehatan adalah menduduki angka atau ranking keempat dari struktur anggaran APBN kita Kan luar biasa itu Tapi itu sudah cukup menurut Pak? Belum Artinya idealnya belum Tetapi memenuhi kebutuhan program dasar kita Itu sudah Paling tidak kan gini Paling tidak kan mengangkat tenaga kesehatan Yang PTT 42 ribu orang diangkat tahun depan Dengan postur anggaran 2016 ini Tenaga bidan 42 ribu Coba ya kan Selama ini tidak terfikirkan Dari bidan PTT Sekarang ini sudah 42 ribu calon PNS yang kita putuskan Kenapa? Karena mereka garda terdepan pelayanan masyarakat Kenapa demikian? Karena strategi pelayanan kita untuk masyarakat ini Pelayanan kita kita balik Dulu dari kota ke desa Sekarang dari desa ke kota Kita sudah terbalik Dengan nawacita presiden sekarang ini kan kita balik itu Pembangunan sektor kesehatan mulai dari kampung-kampungan desa-desa baru ke kota Artinya apa? Memberdayakan puskesmas dari desa kemudian tingkatkan pelayanannya Biasanya cuma 8 jam per hari sekarang bisa juga sudah 24 jam per hari pada puskesmas tertentu Pak Li bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa angkaran kesehatan yang sudah mencapai 5% itu bisa efektif dan juga efisien nanti dalam prakteknya? Satu lagi, berdampak Berdampak juga ya? Ya, bukan hanya efisien Tetapi efektif dan juga berdampak Kalau efektif itu artinya apa? Itu sampai sasaran Sasaran itu artinya Masyarakat yang butuh kesehatan dilayan dengan baik Maka disebut dengan efektif Efektif itu indikatornya adalah customer satisfaction Kepuasan customer Kepuasan rakyat Kalau efisien itu bisa diungkur dengan angka-angka Kemudian dampak Dampaknya itu pada peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri Nah itu yang pertama Jadi oleh karena itu kita berharap Karena anggaran DPR pertama ini kemarau tahun ini kita mulai ini DPR yang 2014-2019 DPR 2014-2019 indikator anggaran baru tahun ini baru kita bisa nilai Nah ini kerjaan kita baru sekarang nih Oke Oleh karena itu kita berharap dengan peningkatan anggaran itu terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Di berbagai sektor Baik itu promotif, preventif, kemudian kuratif maupun rehabilitasi dengan pengadaan alat dan tugas tenaga Oke Baik itu kalau untuk standar pelayanan kesehatannya sudah ada belum Pak untuk di Indonesia? Sudah artinya standar pelayanan kesehatan itu kan ada di sektor misalnya pelayanan medis Kan sudah ada standar pelayanan medis Misalnya ada indikator length of stay Length of stay itu artinya lama hari rawat orang setiap orang di rumah sakit Indikatornya 7 hari orang rawat sudah pulang Kalau lebih dari itu berarti pelayanan kurang bagus Nah kira-kira begitu sudah Itu sudah dipastikan Pak? Sudah ada Kesehatan itu sudah Semua sistem pendekatan kualitatif mengenai pelayanan sudah ada semua di Depkes Tinggal bagaimana kita menuju ke situ yang paling penting Oke Nah menuju ke situ artinya serana perserana yang harus siap Alatnya siap, tenaganya siap, obatnya juga harus siap Oke baik Baik kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya Pemirsa Dialog 4 Pilar MPR akan kembali sesaat lagi Pemirsa Dialog 4 Pilar MPR Pemirsa Dialog 4 Pilar MPR Pemirsa Dialog 4 Pilar MPR Pemirsa Dialog 4 Pilar MPR